Pemisah sebuah truk molon bermuatan bahan coran terguling ke area kebun warga setelah tidak kuat menanjak di kawasan jalan Marga Windu ke Jembatan Sumudang Selatan Sumudang Jawa Barat. Beruntung tidak ada korban jiwa namun kondisi supir mengalami luka ringan di bagian kaki. Truk molon bermuatan bahan coran dengan nomor polisi B9233 TIP terguling di kawasan jalan Marga Windu, Cisoka, Kabupaten Sumudang Provinsi Jawa Barat. Peristiwa tersebut diduga akibat truk tidak kuat melintasi jalan menanjak dan menikung hingga sang sopir truk kehilangan kendali dan akhirnya terguling ke bahu jalan dan masuk perkebunan warga. Pihak kontraktor pengecoran jalan Nanang Rohayat mengatakan truk tersebut rencananya akan melakukan pengecoran untuk pelebaran jalan di kawasan jalan Kebun Teh, Marga Windu, dan Cisoka. Namun sopir truk tidak sanggup melintasi jalan menanjak dan menikung sehingga truk mundur dan akhirnya terguling ke bahu jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa namun kondisi sopir mengalami luka ringan di bagian kaki. Jadi kan awalnya kita rencana itu mau pengecoran pelebaran bahu jalan, proyek KPBD ke atas. Tadinya kan awalnya dari yang di atas dulu mencoba, kan ini udah dicor jalan, mencoba mau ke ini apa, dari ujung atas dulu. Nah ini tipungannya kan agak tajam, pas di tipungan, nah ini nggak bisa masuk, nggak pre gitu intinya. Nah nafas balik lagi daripada bahaya, balik lagi mundur, pas mundur yang sopir yang satunya udah nggak sanggup, pas yang diganti sopir ya minjek ke tanah nggak ketahan gitu. Akibat kejadian tersebut muatan truk tumpah sebagian dan pihak kontraktor sampai saat ini masih menunggu alat berat untuk mengevakuasi truk yang terguling. Diki Guntara, Bandung TV